Ada pernyataan, ada pertanyaan tentang tema kita sore hari ini, keren banget. Jangan sibuk dengan amal orang lain, jangan mengorek-ngorek amal orang lain. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan, kelihatan. Mending mau hasabah, terus baik sih, mangga. Silahkan, mana MC-nya? Tiga orang saja. Ya, ada yang mau nanya? Dibatasi diga, ibu disini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan katanya kalau ada apa-apa harus tabayun ya. Kalau ada apa-apa harus tabayun, harus bertanya. Kalau kita kena fitnah dan itu tidak terjadi, apakah kita harus melupakan begitu saja? Atau harus dikonfirmasikan? Karena gini, kalau misalkan kita dikonfirmasikan, takutnya jadi berkepanjangan atau gimana, saran Ustadz seperti apa. Terus yang kedua, kalau ada pertemuan teman-teman, maaf ya, karena sekarang sering ada acara reuni ya, ternyata yang dibahas, kadang gibah-gibah yang kadang kejadian antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang sikap saya sebagai teman, saya kadang-kadang sudah tidak mau mendengarkan kayak seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan saya, saya tiba-tiba bersikap soalim atau seperti apa, ah lu juga punya kesalahan begini-begini gitu. Gimana caranya biar tetap hubungan dengan teman tetap terjalin, tapi saya sudah, ibaratnya kalau sudah benci, mungkin benci ya dengan seperti itu gitu. Saya tidak mau, karena yang diomongkan deh, pasti laki-laki lagi gitu. Jadi, saran Ustadz itu seperti itu, seperti apa gitu? Siap, Islam komplit untuk persoalan-persoalan kayak gini. Satu, bebintah. Kalau kita dipitnah, tahu orang yang memitnah kita. Gimana sikap kita? Kalau berani, jentel. Apa sih maksud kamu ngomong gitu? Ada saksi nggak? Kalau... Bisa jadi dia. Bisa jadi dia. Kalau dia kif, siapa yang ngomongnya berarti hati jelam mana? Kalau kita capek, tinggalkan. Jaga jarak, aman. Dan berlindung kepada Allah. Jadi, ada sahabat, munhirup, fitnah, ngenah, jigana. Belum tentu. Kata Nabi, jangan berdoa, supaya fitnah ditiadakan. Karena fitnah mah akan selalu ada. Tapi berdoa-alat seperti ini. Allahumma inni a'udhu bika mimuzilatil fitnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah yang menyesatkan atau kesesatan fitnah. Nabi juga kena fitnah. Tapi enjoy. Waduh itu merasa. Istri Nabi itu siapa? Aisah. Kena ifki itu. Di fitnah juga. Kasus ifki. Yang dengan sahabat dituduh berselingkuh. Itu rumah sama kalom. Kalau ada, tahu orangnya. Geroan. Laki itu dosa. Pamali. Tapi kalau capek, yaudah tinggalkan. Jadi fitnah itu akan kembali. Maka fitnah itu lebih keras daripada pembunuhan. Karena apa? Bunuhnya killing myselfly. Bunuhnya pelan-pelan. Itu bab fitnah. Jadi, Teteh jangan riewe. Tetapkan weh. Amun ditanyakan sana ngomong-ngomong, berarti etak. Sudah, kita jadi tahu. Ini ya. Informasinya kan bersumber dari sana. Berarti itu. Mundina hadisma. Prawi pertamanya etak. Nuka dua tadi, Teteh. Bagaimana menyikapi teman? Oh, udah. Out of the Jonah. Tahu diri aja. Be yourself. Jadi dirimu sendiri. Kul khairan awliya smut. Berkata benar. Kalau tidak bisa, diam. Kalau mengganggu, pergi. Kalau saya, kenapa pakai kupluk? Ameh terlubadadengian. Mengkadengkannya pakai cotton bud. Jadi, tiis weh. Carekan kunu kolot, tiis. Carekan kunu ngora, tiis. Lempong, weh. Autis. Jadi aman, gitu. Dan penyakit, cara mendengar yang salah. Lalu merusak way of thing, juga jadi salah. Timbu prasangka. Timbu resah. Fitnah. Hati-hati. Kemarin sami nawatona itu dalam banget. Telinga itu hanya diperuntukkan. Mendengar apa yang Allah pirmankan. Dan Rasul ajarkan. Kalau artinya, mah. Resah. Saya udah mengurangi dengerin radio. Walaupun saya di radio. Kecuali yang positif-positif. Kayak talk show, gitu ya. Saya udah ngurangin TV. Kenapa? Merusak saya otak sebetulnya. Beritanya bohong semua. Makanya hati-hati dengan berita bohong. Patabayanu. Tabayu. Sok. Dari Ikhwan. Dari Ikhwan. Oh ya, sebelah sana ya. Mana tadi? Oh yang ini di belakangnya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu berperasangka buruk kepada orang lain maupun ke saudaranya sendiri. Karena kalau udah dinasehatin juga, tetap aja dia berperasangka buruk. Cara menasehatinnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alimum bimakanu yakdibun. Kenapa orang jadi paranoid? Karena dia suka seperti itu ke orang lain. Jadi dia ngebohongi dirinya sendiri. Belum tentu orang begitu. Biasanya diomongin aja. Alainahum. Ingat. Mereka itu pembuat kerusakan. Kalau diterusin ayatnya. Fikulubihim maradun. Fajadahumullahu maradun. Kenapa? Walauum adabun alimum bimakanu yakdibun. Disebabkan mereka suka berdusta. Sebelumnya. Sebelumnya. Dari ayat ini. Kenapa orang kapir itu suka susah dikasih tahu. Amlam tum dirhum. Nah. Sumumbuk mereka tulibisu buta. Jadi gak mau denger orang lain. Tapi prasangkanya ke orang lain buruk terus. Nungkidim kan jauhan. Daripada kita kebawa tertular penyakitnya. Dan capeknya luar biasa. Gawajan Nungkidumah. Ada senjata satu lagi. Doakan. Ya Allah. Engkau yang maha menyembuhkan. Penyakit lahir batin siapapun hambamu. Sembuhkan. Jadi. Menurangnya akasih ata. Sebutnya dalam sujud kita. Di doa-doa kita spesial. Supaya Allah yang menyembuhkannya. Hei seh Nungkidumah. Siga narkoba. Hei seh di papatahan anak-anak. Hayang terus. Hei sakau. Jadi lihat orang tuh buruk. Weh dipandangan dia. Paling capek manusia. Seperti itu. Ya. Satu lagi lah. Kita ke. Ahwat lagi ya. Tata ini. Dari tadi ngangkat lah. Ngangkat-ngangkat. Mangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu punya teman. Awalnya dia baik. Terus sering silaturahmi. Tapi ujung-ujungnya dia. Minjem uang. Dan itu bukan ke saya saja. Ketia ujung-ujungnya minjem uang. Ya. Terus ke tiap bulan. Karena ngomong tapi minjem uang sekali ngomong. Terus tiap-tiap bulan. Minjemnya ke teman yang berbeda. Dengan nomina dan alasan yang sama. Terus saya. Jadi mau wanti-wanti ke teman yang lain. Kalau si Fulan. Mendekati terus minjem uang. Itu jangan dikasih gitu. Apakah saya salah atau berdosa. Terus yang selanjutnya. Untuk kasus selanjutnya. Jika ada teman yang mendekati. Dan ada maunya. Apakah kita harus. Kalau saya cari informasi tentang orang tersebut. Bagaimana karakternya. Apakah dia amanah atau tidak. Apakah itu salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren nih. Saya tadi mau pergi pagi. Tiba-tiba di masjid saya itu juga ajel emak. Nyerenteng pakai sarung. Pak. Saya mohon izin. Semalam tidur disini. Mohon izin. Semalam saya tidur disini. Kan teka hati. Mohon izin. Ngerik sare. Ngerik sare kakara izin. Bingung. Ngerik sare kakara izin. Ngerik sare kakara izin. Ngerik sare kakara izin. Dari mana mas? Dari Lampung. Saya sudah tiga minggu di Bandung. Luntang Lantung. Di Lampung. Luntang Lantung. Terima mawap Lampung. Reknaon. Ya saya mau minta tolong. Saya mau pulang ke Lampung. Pret ah. Karena masjid saya sudah sering didatangi seperti itu. Hati-hati bu ya. Satu. Ketika saya menceritakan ini. Ghibah bukan? Barat kia. Cek dokter teh. Saya. Bentar. Ini kompersi. Saya melihat orat boleh nggak? Nggak boleh. Orat lain yang bukan muhrima. Tapi kalau dokter kelamin boleh nggak? Boleh. Karena kepentingannya. Pengobatan. Di disiplin ilmunya. Seperti polisi. Berarti polisi. Kalau mau investigasi. Tersangka. Ghibah dong. Tak jasus dong. Kan dilarang. Ini untuk kepentingan. Keselamatan banyak orang. Teteh. Ketika ada temen. Tara ngomong. Tapi sekali ngomongin jam duit. Ternyata lain keurangungku lah. Eh. Oh ini cerita yang kemarin. Tia. Nung aja gak keikhlasan. Balik ke masjid. Pak. Tolong pak. Saya mau ke Sukabumi. Anak saya. Istri saya. Dimana pak. Saya nyari saudara. Nggak ketemu. Modusnya kayak yang tadi aja. Yang satu. Sok. Mudah-mudahan cukup. Cukup sakit tuh. Cukup. Saya ceritain ke temen pengajian kayak gini. Lamunus menta rizki. Sok kontan. Ujianannya. Bukan dapet rizki. Tapi ada yang meminta tolong. Tolong tong. Tolong. Ya. Tolong. Tolongan. Terus kemana ustad. Ya biar saya maghrib menta rizki. Toro Jawa tenuk itu. Beretong. Nung mana ustad. Tiluan yang budaknya. Istri pemegat. Mohon. Khabibnya nyuhungken. Hati ibu aing. Ikhlaskan toh. Ikhlaskan. Tapi ketika ini. Kita beritakan ke yang lain. Itu menyelamatkan orang lain dari virus ini. Boleh-boleh saja. Jangan merasa bersalah. Justru ibu bahaya. Contoh. Berkedip amal bukan? Berkedip amal bukan? Bukan. Data diniatan. Pernah ngicep diniatan. Ainaran amama in amal a'malu bin. Itu diniatan malin amal. Tapi beda. Kalau ngicepnya sudah diniatan. Istri orang. Tentang mas jadi amal. Tadi na'af'a jadi a'amal. Beda na'af'a jadi a'amal. A'amal maku'ain. A'amal maku'fah. A'amal sesuatu yang tidak diniati. Seperti nguap. Sok diniatan. Niat abihai. 15 cm. Patebih wawas. Misalkan itu. Ibu. Ketika ibu berkedip. Itu jadi amal kalau diniati. Saya naik damri. Lagi sekolah. Ada ibu-ibu mau dicopetin. Si ibunya kicipan. Menang itu. Bu. Menang itu. Menang. Daripada si ibu cilak. Cilakak. Tapi si ibu cilak. Tapi si ibu cilak. Tapi si ibu cilak. Si ibu cilak. Tapi si ibu cilak. Si ibu cilak. Lebih parah. Si ibu cilak. Langsung pisan. Tidak. Lempang-lempang saja. Kita tidak mau. Dengan sikap kita seperti itu. Ada korban berikut. Bukan. Tajasus. Kudu malah. Nah. Kita pernah kejadian kan di sini. Anu asub islam kan ini kan. Langsung besoknya viral. Ustaz. Nislam ke. Nislaman. Nislam. 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 Baik. Baik. Nislingnya. Nislaman. Baik. Omeh doi. Omeh doi. Nislaman. Baik. Tapi kan dengan pengumuman itu. Jadi tahu. Men ayah jelamah. Ia. Itu mah bukan fitnah. Ya. Belindung. Dari fitnah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah SWT. Dari penyakit hati yang namanya. Tajasus. Tahasus. Terus apalagi. Tabagod. Apalagi tadi. Tahasud. Hasud. Kepada orang lain. Mencari-cari kesalahan. Mengorek-ngorek. Sementara kesalahan kita lebih banyak. Daripada yang dikorek. Penutup. Rasul pernah memberikan tahu. Atadrunamal muflis. Tau kan. Kau orang yang bangkrut. Cek Rasul. Nurugi dagang nak. Ya Rasulullah. Bukan itu. Kata Rasul. Yang punya amal banyak. Tahajud. Puasa. Tapi sok ngomongkan batur. Sehingga kebaikannya. Diambil. Sama yang diomonginnya. Kurang. Kejelekan siang diomongin. Pindah ke. Yang didolimi. Yang mendolimi. Naudzubillahimin. Dali. Sok. Saya sekali. Semuanya sekali doanya nih. Sederhana saja. Biar terlepas dari fitnah itu. Allahumma. 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 Ini. Aku. A'udzubika. Berlindung kepadamu. Mim mudillatil. Fitnah. Dari kesesatan fitnah. Allahumma. Ya Allah. Ini. Aku. A'udzubika. Berlindung kepadamu. Mim mudillatil fitnah. Dari kesesatan fitnah. Jadi. Baturik mitnah keurang. Orang mitnah keberatur. Kalau dituntun. Itu tidak akan terjadi. Karena hanya doa yang merubah takdir. Oh iya. Ini sedikit. Ikut mengumumkan ya. Nanti maghrib. Kalau ada yang mau ikut kajian. Di. Teman Mekarwangi ya. Ada di Al-Hidayah. Itu temanya. Sahabat. Ingatkan akhirat. Teman yang hebat. Ingatkan akhirat badan maghrib. Lanjut. Isa dengan tanya jawab. Di Taman Mekarwangi. Dekat tol. Itu ada masjid. Keren. Pinggir jalan. Namanya Al-Hidayah. Kita ngumpul maghrib ini. Di sana. Aku luka lihada. Wastagulahu wa'alaikum. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. Terima kasih.